Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Denny sticker guys nah sebelum kalian lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya guys nah di video kali ini saya akan memasang kaca film pada kaca depan mobil Innova Innova lama ya guys nah ini untuk kaca depannya saya akan memanasi kaca filmnya itu dengan potong biasa ya atau kita panasih secara horizontal Oke guys ini kaca filmnya udah saya potong 85 cm ya untuk ukuran kaca depan mobil Innova lama Nah untuk memanasi kaca depan yang seperti ini kita harus menyiram air itu menyemprotkan air di bagian tengah seperti ini ke bawah seperti ini ya guys nah kemudian kemudian kita bentangkan kaca filmnya guys nah disini kita butuh dua orang untuk memegang kaca filmnya supaya terhindar dari patah ya film Oke untuk posisinya kita paskan dulu atas bawah kiri dan kanan guys sebelum kita lakukan pemanasan nah untuk bawah kita lihat juga apakah sudah pas atau perlu diturunkan ke bawah lagi ya Nah lantas selanjutnya kemudian kita potong di bagian pinggir ini ya guys kalau saya sendiri cara memanasinya itu saya potong terlebih dahulu di bagian pinggir ini guys kenapa harus dipotong seperti ini karena saya pernah mencoba tidak memotongnya itu kebanyakan gagal ya guys saya manasi untuk seperti ini ya dan kemudian kita potong yang di atas ini guys nah disini supaya nanti disini rata ya baru kita tarik disini guys kita tarik nah untuk bagian tengah yang melumpung ini ini juga kita tarik bawah guys supaya kerutannya itu didapat kedua sisi ya ya seperti ini atau kita gunakan kerutan seperti ini guys nah ya seperti ini ya guys Oke Oke jika sudah guys jika sudah kalian cari kerutan dulu guys bagikan kerutan atas dan bawah juga seperti ini guys sama rata ya jangan terlalu banyak di atas atau terlalu banyak di bawah guys Oke nah langkah selanjutnya langsung aja kita panasin ya guys jangan lupa baca di sebelah dulu guys supaya kerjaan kita itu berhasil ya Bismillahirrahmanirrahim semoga berhasil ya Oke langsung aja kita panasin dulu bisa mulai dari atas dulu atau dari bawah dulu itu bagian tapi fokuskan di bagian tengah dulu guys ya seperti ini tadi terlalu banyak airnya jadi agak susah ya hati-hati saat memakna sedaka film seperti ini jangan sampai gosoh ya ya nah untuk misalnya kalian ingin memanasi di bagian bawah ini ya jangan lupa kalian pegang di bagian ujungnya ya seperti ini ya guys nah baru kita parasi ya dari tengah menuju ke bagian pinggir pelan-pelan saja guys jangan terlalu terburu-buru supaya hasilnya maksimal ya guys oke jangan lupa ditarik juga seperti ini yang bagian atasnya ini tujuannya supaya kerutannya itu bertumpu di sini ya atau mengarah ke sini ya guys jadi di sini sebenarnya ada kerutan juga tapi jika kita pegang seperti ini kerutannya akan berlari ke sini guys nah kalian lihat nah ini dia kerutannya sekali lagi nah ini dia nah jadi kita langsung pegang aja seperti ini ditahan dan sambil memanasi guys ya pelan-pelan aja guys pelan-pelan aja kita panasinya jangan terlalu terburu-buru oke lanjut lagi guys dan jangan lupa sekali-kali kita tarik seperti ini ya guys supaya tidak yang terlalu enggak pri��서 ya memang untuk memanasi kacaКак lebih seperti ini agak sulit ya guys karena resikonya itu bisa patah atau bisa gosong ya Tapi dengan hati-hati Kalian bakalan mendapatkan hasil ya Jika misalnya ini terlalu lengket Ini berarti ada airnya di bawah Kalian bisa angkat seperti ini Lalu holdernya kalian agak jauhi Lalu kalian anginkan seperti ini Supaya uap airnya itu hilang ya Oke Kita sudah Kita lanjutkan lagi Nah seperti ini guys Ini sudah hampir siap ya Ini agak panas sekali Karena ini Outgunnya itu di nomor 3 ya Paling panas Boleh Oke guys untuk bagian bawah Sebaiknya itu dipotong dulu ya Yang ini ya Tidak mau ganggu Pada saat kita panas ya Nah ini ya Kita potong Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke guys Ini sepertinya sudah siap Nah untuk membuktikan Kalau ini sudah Sudah merata ya kita panasinya Kita cukup dengan menyiramkan air seperti ini Atau menyemprotkan air Seperti ini guys Nah kemudian kita buat seperti ini Nah kita ratakan seperti ini Nanti bagian yang masih Harus dipanasi Itu akan muncul ya guys Misalnya kerutannya ini belum sempurna Kita panasi Dia akan muncul Mungkin lagi Nah di bagian itu kita harus panasi lagi guys ya Nah ini kalian bisa lihat Ini ada beberapa kerutan Yang masih ada di pinggir ya Nah ini dia Ini ada sedikit Dan ini Dan ini Dan ini guys Oke guys Kita panasi lagi dulu Supaya merata ya Nah untuk bagian tengah ini Jika ada masih bergelembung seperti ini Kalian sebaiknya juga panasi lagi guys Nah ini Caranya seperti ini Nah untuk lebih sempurna Usahakan kaca filmnya itu guys Jangan mengenai karet ini ya Jangan bersentuhan dengan karet ini Harus ada spasi ya Seperti di bawah ini ya guys Nah ini seperti di bawah ini Ini juga ada Tersentuh ya Dengan karet yang di pinggir ini Jadi kita harus potong lagi disini guys Sedikit aja Mengambil supaya tidak Terkena pas di karetnya guys Karena itu akan menyulitkan Pada saat kita Melakukan pemanasan kaca filmnya ya Atau pada saat kita Manasi kaca filmnya guys Oke Nah Jika sudah kalian potong Berarti Kalian harus memanasi lagi guys Seperti ini caranya Sebagian yang tadi tidak Pas ya Kalian cari dulu posisi kerutannya Itu akan berada di sebelah mana Pasnya ya guys Jadi disitulah kalian panasi Dengan Hati-hati ya Karena di bagian pinggir ini Jika kalian terlalu panas Kalian memanasinya Itu akan membuat kaca filmnya ini Halus ya guys Atau gosong ya Kalau gosong itu Sudah tidak bisa dipakai lagi ya guys Hati-hati sekali guys Jadi disini Jangan sempat Kaca filmnya itu Jangan sampai kaca filmnya itu gosong Jangan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati oke guys ini udah siap kita panasi untuk kaca bagian kanannya ya oke guys seperti itulah cara memanasi kaca film untuk kaca depan mobil Toyota Inova lama ya guys nah untuk di sebelah akhirnya kurang lebih sama caranya seperti tadi guys jadi kalian harus berhati-hati sekali saat melakukan pemanasan kaca filmnya nah seperti inilah hasilnya guys ini udah udah bisa siap kita pasangkan di mobilnya guys ya nah oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe guys dukung terus Dennis Tigger supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video konten yang bermanfaat buat kalian semua terima kasih